Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Guru Kumpul Channel. Sekarang kita ada di episode 118 dalam kajian tentang sebuah film yang sangat kontroversial. Wan Anunnaki adalah sebuah film yang awal digarap tahun 2005-2006, tetapi kemudian dihentikan produksinya, dan dalam banyak kesempatan diberitakan ia telah dicekal oleh seluruh stasiun televisi dan seluruh media penyiaran. Dan lambat laun media-media yang terkait dengan hal itu juga ditutup, termasuk juga web yang dimiliki oleh sutradaranya. Pada akhirnya ini memunculkan sebuah klaim yang menyebut bahwa film Wan Anunnaki adalah film paling kontroversial sepanjang sejarah, dan paling banyak dicekal di seluruh dunia. Walaupun belum selesai, tetapi skripnya sudah bisa kita temukan, jadi kita bisa analisis apa yang sesungguhnya menjadi kontroversi di film itu. Kalau baraya penasaran, kita mulai. Sesungguhnya film ini diadaptasi dari buku Zakaria Sitchin. Zakaria Sitchin itu adalah seorang antropolog liar, seorang ilmuwan ahli bahasa-bahasa kuno, yang menemukan ada begitu banyak fragment-fragment dalam masa lalu, itu ternyata menyimpulkan bahwa manusia itu bukan berasal dari Tuhan, atau bukan berasal dari hasil evolusi seperti yang diungkapkan oleh Darwin, tetapi berupakan gabungan dari keduanya. Menurut Sitchin, sekitar 6.000 tahun yang lalu, datanglah makhluk-makhluk yang bernama Anunnaki, yang berasal dari planet X atau planet Nibiru. Mereka datang ke bumi untuk menemukan material-material khusus, mineral-material yang bisa membuat mereka berkomunikasi dengan baik, awet muda, menghantarkan listrik yang baik, dan sebagainya. Nama material itu adalah monatomic gold. Di Sumeria pada waktu itu banyak sekali mineral-mineral jenis ini, sehingga para Anunnaki itu berpikir bahwa mereka harus segera mengambil dan mengolahnya. Tetapi mereka kekurangan sumber daya. Akhirnya mereka berpikir bahwa mereka harus menemukan pekerja-pekerja yang bisa diperlakukan untuk menambang emas-emas khusus itu. Pada akhirnya mereka mengupayakan sebuah jalur yang agak ekstrim. Mereka menemukan di bumi pada waktu itu dihuni oleh banyak Homo erectus. Mereka berpikir bahwa Homo erectus itu harus direkaya sesedemikian rupa agar otaknya memadai agar bisa mendapatkan perintah. Maka Homo erectus itu kemudian diubah dengan cara ditambahkan DNA yang dimiliki oleh Anunnaki. Jadilah kemudian Homo sapien. Homo sapien itu kemudian diberi nama Adamski. Dan dari Adamski itu kemudian diambillah tulang rusuknya satu, di situ kaya akan DNA. Kemudian direkayasa lagi dari wujud Adamski itu. Dan akhirnya muncullah makhluk baru yang namanya Mulva. Yaitu Adamski versi betinanya atau versi perempuan. Dan inilah Homo sapiens pertama di dunia. Jadi Homo sapiens itu bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari teori evolusi, tetapi berasal dari rekayasa genetik yang dilakukan oleh Anunnaki ini. Uniknya Zakaria Sicin mengambil literatur juga dari kitab suci. Baraya yang Kristen pasti kenal ayat bahwa Tuhan berkata kita harus membuat manusia berdasarkan bentuk rupa kita. Itu ada teks dalam Alkitab. Nah ini kemudian ditafsirkan oleh Sicin ini bahwa Anunnaki itulah yang berkata. Anunnaki itu adalah alien yang tingginya sampai 3 meter, tetapi oleh manusia-manusia kuno itu dianggap sebagai dewa pencipta karena sejatinya mereka lah yang menciptakan manusia melalui rekayasa genetik. Setelah diciptakan Adamski dan Mulva sebagai makhluk pertama di muka bumi yang namanya adalah manusia, atau ini sesungguhnya adalah Homo sapiens pertama, mereka dipekerjakan untuk menambang mineral-mineral tertentu. Selama bertahun-tahun Anunnaki tinggal di bumi. Mereka membuat bangunan-bangunan kolosal, mereka membuat jalan-jalan aneh, patung-patung, dan sebagainya yang sesungguhnya dibuat sebagai infrastruktur mereka. Jadi dalam buku Pak Jakaria ini, piramid dengan berbagai misterinya, zigurat dengan berbagai misterinya, dan masih banyak bangunan-bangunan yang sudah terkubur di lautan, itu sesungguhnya adalah buatan Anunnaki untuk mengambil barang-barang tambang yang ada di bumi, dan menjadikan manusia sebagai pekerja mereka. Tetapi kegiatan Anunnaki ini terhenti, alasan yang pertama itu adalah karena alien-alien dari planet lain juga berdatangan ke bumi. Setidaknya ada tiga tipe alien lain yang datang ke bumi. Ada yang berasal dari Orion, ada yang bentuknya seperti reptil, ada yang bentuknya seperti yang kita kenal sekarang, dengan kepala besar, wajah tirus, mata besar, dan warnanya abu-abu, dan lain sebagainya. Berarti di bumi pada waktu itu ada empat alien yang berebut sumber daya yang sama. Setelah terjadi banjir besar di bumi, banjir besar Nuh kita kenal, mereka memutuskan untuk pergi pulang kampung ke planetnya, dan meninggalkan manusia dalam kondisi apa adanya seperti ini. Biarkan mereka tetap bertahan hidup. Dan sebelum itu, mereka juga meninggalkan beberapa ras alien lain di bumi. Dan ras alien itu diduga telah bercampur baur dengan manusia yang lain. Sehingga mewujudlah kita seperti yang sekarang. Ada di antara manusia yang kita kenal sekarang memiliki kecerdasan yang luar biasa, ada yang tidak. Yang memiliki kecerdasan luar biasa, mungkin adalah bagian dari ras alien yang ditinggalkan oleh Anunnaki itu. Anunnaki itu kelak akan kembali lagi ke bumi, yang kemudian dalam teks-teks kitab suci akan turun Mesias untuk kedua kalinya, anggaplah seperti itu ya. Nah, mereka akan datang lagi ke bumi untuk memberikan pengajaran yang lebih baik kepada manusia, agar manusia memiliki peradaban yang lebih agung. Ini garis umum dari buku Pak Zakaria Sitchin, yang kemudian diadaptasi dalam film Wan Anunnaki itu. Nah, kemudian film Wan Anunnaki ini menuai kontroversi karena begitu banyak klaim. Klaim pertama, ini adalah film paling kontroversial di dunia dan karenanya menjadi film paling banyak dicekal di dunia. Yang pertama, klaim pertama. Kemudian klaim kedua, film ini akan mendorong sebuah revolusi antropologi ke arah yang lebih baru dan sangat berlainan dengan sebelumnya. Klaim berikutnya, Film ini akan benar-benar menggoncang iman baik terhadap Tuhan maupun menggoncang pengetahuan khususnya tentang teori Darwin dan hukum Mendel. Karena itulah film ini dianggap sangat berbahaya karena melawan baik itu agama maupun ilmu pengetahuan. Dengan kemunculan film ini dikhawatirkan akan memunculkan iman baru, akan muncul pergerakan agama jenis baru di dunia ini. Dalam hal ini, agama yang memuja Anunnaki alias memuja alien. Film ini juga kalau sudah selesai diceritakan sangat detail dalam menggambarkan kondisi-kondisi yang terjadi di masa itu. Sedemikian detail sehingga orang yang menyaksikannya akan sangat terpengaruh. Karena alasan-alasan itulah pada akhirnya film ini terhenti. Dibredel, tidak dibiayai, dan seluruh media yang menceritakan itu akhirnya ditutup. Itu klaimnya. Saya sendiri kenal teori ini sekitar 10 tahun yang lalu waktu saya masih kuliah. Pada waktu itu saya baca sedikit-sedikit artikel tentang Anunnaki yang pada waktu itu juga memang sudah booming. Tetapi ketika saya sedikit-sedikit belajar sejarah, saya temukan bahwa Anunnaki adalah versi asli dari dewa-dewa Sumeria. Jadi kisah tentang Anunnaki itu adalah nyata, tetapi versinya sedikit lain. Kisah tentang Anunnaki ditemukan dalam begitu banyak tablet. Enuma Elis misalkan, atau yang Enuma Endil yang kemarin. Kemudian dalam epik Gilgamesh, itu banyak cerita tentang Anunnaki. Versinya berbeda satu sama lain. Yang versi Sumeria menyebutkan bahwa Anunnaki berjumlah tujuh orang. Dia adalah dewa keturunan dari dewaan. Dewa penguasa langit dan bumi. Jadi dewa utama itu satu, kemudian dia punya keturunan tujuh. Nah tujuh inilah yang kemudian disebut sebagai Anunnaki. Dalam versi Babylonia itu ceritanya sedikit lain. Dalam epik Gilgamesh disebutkan bahwa Anunnaki yang dimaksud itu adalah dewa-dewa kuno yang sudah dikalahkan oleh dewa-dewa generasi baru. Dewa-dewa kuno itu kemudian bersemayam di dunia bawah. Sedangkan dewa-dewa generasi baru yang mengalahkan mereka itu menjadi penguasa langit. Ini juga menjadi mitologi yang menginspirasi mitologi Yunani kuno. Baraya kalau kenal Zeus dan saudaranya Hades yang kemudian memberontak kepada Titan ayahnya dan ayahnya dikurung di bawah, itu adalah cerita yang bersumber yang terinspirasi dari epik Gilgamesh atau tablet-tablet Mesopotamia yang lainnya. Nah sekarang kita ambil kejanggalan-kejanggalan dari klaim itu. Klaim pertama yang menyebut bahwa Anunnaki adalah sebuah film paling banyak dicekal, itu sesungguhnya tidak terbukti sama sekali. Karena sudah pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa film Wan Anunnaki ini dimulai dari sebuah buku karya Pak Zakaria. Pak Zakaria ini adalah sebuah penulis yang sangat populer. Buku-bukunya sudah jutaan eksemplar dijual di seluruh dunia dan sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 20 bahasa. Kemudian ada klaim lanjutan. Ya bukunya tidak dicekal, yang dicekal hanya filmnya. Nah karena filmnya sangat detail, menggambarkan sampai merasa terhipnotis orang yang menontonnya. Nah klaim ini adalah klaim pemasaran. Jadi dugaan saya sih sesungguhnya film ini bukan film paling kontroversial. Tapi film ini diklaim kontroversial untuk mendongkraknya, untuk bagian dari strategi pemasaran agar sutradaranya nanti kapan-kapan bisa dijadikan sebagai sutradara film ini. Agar film ini bisa digarap. Masalahnya film ini adalah film independen, sehingga film ini tidak mendapatkan banyak kucuran dana. Dan terus-terusan tidak pernah dapat kucuran dana, walaupun sutradaranya sudah ngejuin proposal kemana-mana. Dugaan saya, klaim bahwa ini adalah film kontroversial, adalah bersumber dari kru film ini, atau dari sutradaranya sendiri. Dugaan saya pribadi suuzonnya, agar film ini akhirnya jadi digarap. Bukti lain tentang kecurigaan saya adalah bahwa skrip dari film ini malah dijual di Amazon, di online. Jadi, kalau skripnya dijual, dan sudah banyak juga orang yang membacanya, dan tidak terjadi apa-apa, maka ini sebenarnya bukti bahwa film ini sama sekali tidak dicekal, tetapi hanya kekurangan dana, karena ini adalah film independen. Kemudian jika ada klaim yang menyebutkan bahwa film ini akan menggugah kesadaran manusia, maka sesungguhnya ada begitu banyak film-film yang menggugah kesadaran dan biasa-biasa aja. Dunia Barat, dunia tempat Hollywood berada, itu adalah dunia yang sedemikian liberal, sehingga orang-orang di sana sudah tidak lagi memiliki kepercayaan yang tunggal dalam sebuah sistem. Jadi, tidak ada lagi sistem religi di sana. Jadi, kalau ditanya ada orang Kristen di sana, tapi mereka percaya pada reinkarnasi. Ada orang Kristen di sana, tapi ketika meninggal dibakar. Itu sudah campur aduk, sehingga tidak akan mempermasalahkan film-film yang akan menggugah kesadaran semacam ini. Saya punya teori sendiri. Menurut saya, film ini dicekal bukan gara-gara hal yang aneh-aneh seperti yang tadi itu, tapi menurut saya, gara-gara dia berbenturan dengan kepentingan dari studio yang jauh lebih besar di Hollywood, yaitu MCU Marvel. Jadi, begini barah ya. Tahun 1976, buku Zachary Cicin itu sudah terbit. Terbit isinya seperti yang saya jelaskan tadi. Di tahun yang sama, Marvel mungkin terinspirasi bikin cerita yang sama dalam komiknya, tapi dia kasih nama soal celestial, dia kasih nama soal eternal. Ceritanya juga sama bahwa ada alien berukuran besar datang ke bumi melakukan rekayasa genetik dan akhirnya menciptakan manusia. Jadilah manusia seperti ini. Jadi, ceritanya sama persis. Sama persis. Nah, kemudian di dunia modern, di tahun 2000-an, ketika film ini mau digarap, ini kan baru film mandiri, film independen, film duit seadanya. Nah, Marvel sendiri sudah punya proyek besar untuk bikin Apanggir yang seperti kita kenal sekarang, mulai dari Thor, mulai dari Hulk, yang macam-macam itu, sampai nanti akhirnya akan dibunculkan soal eternal dan celestial dan sebagainya itu. Nah, dikhawatirkan, ini pikiran saya sendiri ya, teori sendiri. Dihawatirkan Wan Anunnaki ini, kalau benar-benar terbit, tayang akan menghancurkan pangsa pasar atau menghancurkan plot cerita yang sudah disiapkan oleh MCU. Jadi, saya sih berfikirnya bahwa film ini dicekal bukan oleh seluruh dunia gara-gara gagasannya yang terlalu revolusioner dalam agama dan pengetahuan. Tetapi, dicekal oleh MCU gara-gara mereka khawatir film ini akan mengganggu plot cerita yang sudah mereka siapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Karena ceritanya sama. Baraya yang sangat suka, sangat keranjingan sama film-film Marvel pasti kenal dengan yang saya maksud dengan celestial dan eternal. Gitu. Oke, Baraya itu saja. Sekadar penjelasan tentang film yang diklaim sebagai film paling misterius dan film paling dicekal di seluruh dunia. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Bunggul. Tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.